Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Style lover sekalian, saya adalah Dr. Muhammad Akbar W. Diyadana, spesialis kulit dan kelamin, FINS DV FAADV. Saya adalah seorang dermatologis atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya sehari-hari berpraktek di klinik spesialis kulit Senopati Skin Center di Jakarta. Saya juga aktif di organisasi perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin atau Perdoski. Jadi, glikolic acid atau asam glikolat ya, bahasa Indonesia-nya, ini kan adalah suatu senyawa kimiawi asam ya, dari golongan alfa hidroksi asid namanya, atau biasanya disingkat AHA. Nah, ini asalnya dia memang dari tebu gitu. Nah, jadi kan zat aktifnya ini, si glikolic acid itu tadi. Nah, sekarang kemasan atau pembawanya itu biasanya bisa dalam bentuk krim, bisa dalam bentuk serum ya, dan ada juga yang dalam bentuk cairan yang biasanya itu termasuk office procedure. Artinya, ada yang bentuknya skincare, dipakai sehari-hari di rumah, tapi ada juga yang bentuknya itu merupakan tindakan yang dilakukan di klinik atau di rumah sakit atau di tempat dokter praktek yang mengerjakan langsung adalah dokternya, seperti itu. Menurut saya belum ada standarisasinya, cuma ini kan biasanya data itu didapat berdasarkan penelitian masing-masing produsen ya. Jadi, memang produk glikolic acid ini kan, baik yang skincare ataupun yang office procedure itu cukup banyak, tapi memang biasanya dokter memilih atau merekomendasikan produk ini yang memang sudah ada bukti ilmiahnya, evidence-based atau berbasis ilmiah kedokteran, begitu ada penelitian-penelitiannya. Nah, ini ada salah satu penelitian yang menyebutkan penelitiannya itu di usia 12-13 tahun, seperti itu. Nah, jadi apakah boleh digunakan pada anak di usia bawah itu? Nah, jawabannya memang karena belum ada penelitiannya selama ini, jadi biasanya. Tapi memang cukup klop dengan praktek saya sehari-hari ya, jadi biasanya memang saya memberikan produk ini pada anak-anak remaja usia segitu, yang biasanya kulitnya sudah mulai ada masalah, misalnya sudah ada jerawatnya, begitu. Jadi kan perawatan wajah itu kan intinya adalah untuk permajaan kulit ya, jadi kan seperti kita ketahui bersama, kita semakin bertambah usia, apa namanya fungsi kulit kita semakin mundur ya, semakin mengalami kemunduran, nah ujung-ujungnya kita mulai mengalami proses menua kulit atau proses aging ya. Nah, ini kan kita harus mencegah atau memperlambat sebisa mungkin, ya salah satunya adalah dengan menggunakan skincare yang tepat ya, nah salah satunya adalah glycolyc acid ini, jadi glycolyc acid ini kan fungsinya adalah untuk permajaan kulit atau rejuvenation. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan melepaskan ikatan sel kulit mati ya, atau mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit ya, atau eksfoliasi ya, bahasa kedokteran eksfoliasi. Nah, jadi dengan kita melakukan permajaan kulit melalui eksfoliasi dengan glycolyc acid ini, bisa membuat kulit kita menjadi lebih cerah, warna kulit kita juga menjadi lebih rata, terus bisa juga untuk mengecilkan pori ya, dan juga mengontrol atau mengurangi terbentuknya jerawat ya. Nah, bisa juga untuk tanda-tanda penuhan kulit yang lain, misalnya seperti kerut-kerut halus, seperti itu.